Pemirsa dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kunjungannya ke salah satu tempat wisata di Tanja Barat, yakni hutan mangrove yang berlokasi di daerah Pangkal Bapu, Kejamatan Tungkal Ilir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno disambut Ketua DPRD Tanja Barat Haji Abdullah dan Bupati Tanja Barat Anwar Sadat. Kedatangan Sandiaga Uno dalam rangka Sosialisasi Anugrah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2024 di Provinsi Jambi, yang mana mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan program pengembangan desa wisata yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan Anugrah Desa Wisata Indonesia atau ATWI. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Tanja Barat Haji Abdullah menyambut baik kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kedatangan Pak Sandi memberikan aura baru untuk memajukan tempat wisata yang ada di Tanja Barat. Dirinya berharap dengan hadirnya Menparekraf ke Tanja Barat dapat memberi masukan dan support, terutama untuk kemajuan wisata yang ada di Kabupaten Tanja Barat ini. Jadi tadi kami sudah meninjau ke kawasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kreatif. Ketua DPRD Tanja Barat, Untuk diketahui, Kabupaten Tanja Barat menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi, ditiami oleh masyarakat heterogen yang terdiri dari Minang, Banjar, Jawa, Melayu, Bugis, Tionghoa, tidak membuat perbedaan jadi perpecahan. Semua warga masyarakat hidup dengan rukun di bumi serengkuh dayung ini. Kabupaten yang dikaruniai perkebunan yang luas, mampu menghasilkan pinang, kelapa, sawit, dan berbagai jenis buah-buahan sebagai sumber utama penghasilan masyarakatnya. Tidak hanya itu, kekayaan alami berupa gas alam dan minyak bumi juga menjadi salah satu aset yang menguntungkan bagi kabupaten ini. Dari sektor pariwisata, Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sangat banyak. Beberapa tempat wisata menarik diantaranya Pantai Pangkal Babu, Waterfront City, Taman Wisata Lestari Indah, Tunggal Ancol Beach, Bukit Senyum, Denau Hijau, Kolam Renang Alam Asri, Air Terjun Kalista Irawan, Air Terjun 12 Tingkat Sungai Lengginai, Air Terjun Taman Raja, Air Terjun Bukit Pinang Bawah, Air Terjun Lingkisan, Taman Nasional Bukit 30, Masjid Besar Surya Kairudin, serta Jembatan WFC Kuala Tunggal. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.